Hai guys saat ini di Tiara condong siang hari kali ini kami beli mehnya biasa untuk teen scattering besok pagi beli mehnya sekarang aja nih kalau udah siang kosong nggak kayak pagi hari nih pak polisinya juga nggak rame udah mau tutup kali ya di atas panas sebentar lagi macet pulang kerja sore-sore sekarang masih lapang Oke pantauan sekarang di Tiara condong pasar segini dulu ya guys sebentar lagi kami mau pulang kalau udah dapet di basahnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tas saya guys tempat saya duduk duduk siang hari itu ransel saya macem-macem isinya santai itu helmnya enak duduk ini cukanya udah guys tadi sudah dibikin tuh udah banyak nambah-nambahin stok juga untuk acara teen scattering besok sudah ada ini untuk tambahan-tambahan kalau kurang untuk orderan orderan selanjutnya karena kalau cukak itu nggak enak kalau langsung dikasih setelah dibikin kurang meresap kurang sedap jadi harus diinapkan dulu minimal 3 hari di suhu luar baru meresap cukanya kemudian disimpan di freezer kalau belum dipakai di dalam jerigen-jerigen baru nanti kalau mau dipakai lagi malamnya di rendam dulu dalam air di baskom jerigennya supaya bekunya mencair besoknya dipanaskan lagi untuk acara berikutnya nah itu baru enak juganya jadi harus diendapkan dulu nggak bisa langsung kalau langsung gini disajikan kurang sedap begitu guys kalau juga pempek palembang itu ada proses-prosesnya nggak bisa asal nggak bisa cepet-cepet harus sabar harus sabar harus ada tahap-tahapnya oke segini dulu tentang juga kalau ini juga yang sudah tadi dipanaskan ini yang sudah beberapa hari sudah ada proses beberapa hari di suhu luar dan di freezer dipanaskan ini sudah enak cukanya udah meresap udah bisa dipakai kemudian ini mie basahnya tadi beli 5 kg di pasar Kiara condong Bandung sekilohnya Rp10.000 jadi Rp50.000 ini ini untuk acara teens catering besok pagi jam setengah 6 jam 6 sudah mau kami antar berangkat dari rumah ini baru dipotong-potong aja nanti malam dicuci supaya minyak-minyaknya hilang dan bersih kemudian di angin-anginkan ditampah pakai kain kalau teens catering dia seneng pakai mereka seneng pakai pempek diatasnya pakai mie jadi yang yang makannya tamu-tamu yang makan kenyang biasanya untuk acara telkom geger kalong pendidikan dan pelatihan tapi nggak tahu sekarang untuk apa banyak juga guys 90 pempek untuk 180 porsi berarti satu pempek helmi kan untuk dua porsi guys besar soalnya kalau satu kekenyangan oke sekian dulu untuk liputan pempek helmi untuk orderan besok sampai ketemu lagi guys selamat malam selamat istirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih subscribe ya guys jangan lupa loncengnya like dan komen share juga ya ini perjalanan ke teens catering waktu itu itu ke teens cateringnya ada mobil juga kesibukan kesibukan juga ini saat kami ke pasar kiara condong di pagi hari lebih ramai daripada tadi saat siang lebih hidup kalau pagi-pagi pasar tumpah aneka kegiatan mencari nafkah semua semangat seneng banget kalau pagi-pagi sebelum jam 7 yang mau antri ke pak polisi juga banyak dengan macam-macam urusan kalau siang tadi ada juga banyak tetap semangat ada ibu-ibu yang jualan jamu lewat pakai gerobat ada macam-macam kegiatan jual beli ini saat kami antar waktu itu rempe juga dengan jumlah yang gak sebanyak untuk besok itu di dalam teens catering ada ibu-ibu lagi mengerjakan pekerjaan bahan-bahan untuk masakan itu bapak-bapak lagi bersih-bersihin tempat karena waktu itu acara dari Departemen Kehutanan diadakan di teens catering jalan Marta Negara nomor 23 terusan Marta Negara nomor 23 itu di teras aja tuh acara-acara yang mau diadain jadi bisa di luar dan sekesek sekali juga bisa di dalam teras mereka lapang enak untuk acara-acara juga tempat peralatan tempat pemanggangan ayam dan banyak kegiatan lainnya demikian ya guys terima kasih untuk subscribe-nya untuk tekan loncengnya untuk like untuk sales dan komennya semoga kami dapat memberikan info-info yang lebih baik lagi tentang bisnis peluang-peluang usaha kuliner atau peluang-peluang usaha lainnya yang mungkin kalian suka dan mampu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye-bye terima kasih terima kasih